Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Dan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan Karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Yesaya 42 ayat yang ke 1-11 Yesaya 42 ayat 1-11 Lihat, itu hambaku yang ku pegang Orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan Aku telah menaruh rohku ke atasnya Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara Atau memperdengarkan suaranya di jalan Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai Sampai ia menegakkan hukum di bumi Segala pulau mengharapkan pengajarannya Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya Yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya Yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya Dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan Telah memegang tanganmu Aku telah membentuk engkau Dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia Menjadi terang untuk bangsa-bangsa Untuk membuka mata yang buta Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara Aku ini, Tuhan, itulah namaku Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain Atau kemas huranku kepada patung Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan Hal-hal yang baru hendakku beritahukan Sebelum hal-hal itu muncul Aku mengabarkannya kepadamu Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Dan pujilah dia dari ujung bumi Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya Dan pulau-pulau dengan segala penduduknya Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya Dan dengan desa-desa yang didiami kedar Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 42 ayat 6-7 Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan Telah memegang tanganmu Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia Menjadi terang untuk bangsa-bangsa Untuk membuka mata yang buta Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara Judul renungan kita hari ini adalah Berharap pada janji-janji Tuhan Ditulis oleh Emi Bo Ucer Pai Sahabat suara kasih Genevieve harus menjadi mata bagi ketiga anaknya Yang lahir dengan kondisi katarak bawaan Setiap kali ia membawa mereka pulang ke desa mereka di Republik Benin Afrika Barat Genevieve harus melilitkan anaknya yang masih bayi di punggungnya Dan menggandeng dua anak lain yang lebih besar Sambil mewaspadai bahaya yang bisa mengancam mereka Dalam budaya yang mempercayai kebutaan sebagai perbuatan sihir Genevieve merasa putus asa dan berseru meminta pertolongan Allah Kemudian seorang pria dari desa itu memberi tahunya tentang Mercy Ships Sebuah pelayanan medis yang menyediakan berbagai operasi besar Dalam semangat meneladan Kristus Untuk membawa harapan dan kesembuhan bagi kaum miskin Genevieve pun mendatangi pelayanan itu Meski sempat tidak yakin mereka dapat membantunya Namun ketika anak-anaknya terjaga setelah dioperasi Mereka sudah dapat melihat Kisah Allah selalu berisi karyanya Dalam membawa terang kepada orang-orang yang masih diselimuti oleh kegelapan Nabi Yesaya menyatakan bahwa Allah akan menjadi terang untuk bangsa-bangsa Dia akan membuka mata yang buta Dengan tidak hanya memulihkan penglihatan fisik tetapi juga penglihatan rohani Dia juga berjanji untuk memegang tangan umatnya Dia memberikan penglihatan bagi orang buta Dan membawa terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan Sahabat suara kasih Bagaimana Allah telah menjelikkan mata anda Bagaimana dia dapat menyingkirkan hal-hal yang mungkin masih menghalangi pandangan anda Marilah kita renungkan Jika anda merasa dikuasai oleh kegelapan Teruslah berharap pada janji-janji Bapak kita yang mahakasih Sembari memohon agar terangnya menerangi hidup anda Bapak, engkau ingin tak seorang pun hidup dalam kegelapan Nyatakanlah kasihmu kepada mereka yang dibutakan dengan cara apapun Agar mereka dapat melihat Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan Penyertaan Dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin